Temuan kasus COVID-19 di sekolah Kota Solo, Jawa Tengah terus bertambah. Dari semula 11 sekolah, kini menjadi total 13 sekolah. Dinas Kesehatan pun melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka Kota Solo. Seluruh ruang kelas di Madrasa Alia Negeri Man, Surabaya, Jawa Timur didisinfeksi. Tak hanya ruang kelas, ruang guru serta ruang aula juga didisinfeksi. Sementara pembelajaran tatap muka di sekolah ini telah dihentikan. Penghentian PTM pun telah diperpanjang dari satu minggu menjadi dua minggu pasca bertambahnya kasus COVID-19. Saat ini 58 siswa dan 5 guru positif COVID-19. Kami akan laksanakan lagi, yaitu pada tanggal 14. Sehingga ini ada penambahan satu minggu. Kalau kemarin itu kita sampaikan ke orang tua itu satu minggu. Untuk PJJ, kami tambahkan lagi satu minggu sesuai dengan arahan dari tim COVID-19. Sebagian siswa menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun sebagian besar lainnya menjalani isolasi terpusat di Hotel Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Brawira, AI News, belaporkan.